Dulu ya, saya sangat kata juga, ya metode saya geofisika. BMKG Stasiun Geofisika Kendari mengaku, potensi terjadinya gempa dengan frekuensi besar di Sulawesi Tenggara sangatlah kecil kemungkinan terjadi. Sebab di wilayah Sulawesi Tenggara, berada di segmen besar mendatar, membuat gempa dengan kekuatan kecil. Sedangkan yang terjadi di Sulawesi Barat diakibatkan sesar naik, terjadinya penumpukan frekuensi gempa besar, sehingga dikeluarkan satu kali dalam jumlah yang banyak. Akan tetapi pihak BMKG tetap mengimbau, masyarakat tetap waspada sebab gejala alam sering berubah-ubah. Itu kalau secara segmen sesar, itu tidak ada hubungannya. Karena di sana sesar naik, mamuju. Sementara di sini sesarnya juga banyak, tapi strike slip. Arah pergerakannya berbeda. Jadi di sini sesar-sesarnya itu, sesar utamanya itu masalah ada enam. Nah, di mamuju itu yang kemarin yang menyebabkan gempa 5,9 dengan 6,2 itu sama-sama sesar lain. Segmentnya berbeda. Berarti kalau untuk potensi-potensi yang terjadi di Sulawesi Gempa ini, Pak? Kalau potensi gempaannya, secara kegempaan, setiap hari tetap ada gempa. Ada yang dirasakan, ada yang tidak. Dan selama ini, selama saya di sini, ya belum merasakan gempa ini. Selama dan hari ini. Kalau potensi gempa tetap ada. Cuman besarnya ya mudah-mudahan tidak besar. Karena setong-tongan kami, gempa itu semakin sering terjadi, manujurnya semakin kecil. Karena energinya setiap hari dilepaskan. Ketika dia jarang terjadi, maka dia mengumpulkan energi. Setelah akumulasi, ketika satu kali dilepaskan, ya seperti di mamuju itu besar. Berarti kalau kemungkinan terjadi seperti di Mamuju, Pak, untuk di wilayah Sulawesi sendiri berarti tidak ada apa ya? Kira-kira kemungkinan. Kemungkinan kecil. Kecil kemungkinan. Berarti antara sesar tidak ada hubungan dengan Mamuju sama Sulawesi sendiri tadi? Bidah ada hubungan. Beda segmen. Beda segmen. BMKG juga kini telah memasang alat pendeteksi gempa di beberapa wilayah yang berada di Sulawesi Tenggara. Masyarakat diminta tidak mudah percaya terjadinya gempa atau tsunami tanpa ada informasi resmi dari BMKG. Hardiono melaporkan dari Kendari. Banda tidak apa-apa baik. Terima kasih. Terima kasih.